Cina harus berhenti mendukung Perang Rusia di Ukraina jika ingin menikmati hubungan baik dengan Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg. Mengutip Reuters, selama kunjungan ke Berlin, Ketua Aliansi Militer Barat mengatakan bantuan Beijing sangat penting bagi Moskow. Pasalnya, mereka menopang ekonomi Perang Rusia dengan berbagi teknologi canggih seperti semikonduktor. Menurut Stoltenberg, pada tahun lalu, Rusia mengimpor 90 persen mikroelektronikanya dari Cina. Digunakan untuk memproduksi rudal, tang, dan pesawat terbang. Cina juga berupaya untuk memberikan Rusia kemampuan satelit dan pencitraan yang lebih baik, kata Stoltenberg. Padahal, menurut Stoltenberg, Cina mengatakan pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Barat. Pada saat yang sama, Beijing terus mengobarkan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Mereka tidak bisa melakukan dua arah, katanya. Stoltenberg juga memperingatkan sekutu-sekutu Barat agar tidak bergantung pada Cina. Cina telah memperkuat hubungan perdagangan dan militer dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap keduanya, khususnya Moskow, atas invasi ke Ukraina. Nilai perdagangan Cina-Rusia mencapai rekor 240,1 miliar as dolar pada tahun 2023, naik 26,3 persen dari tahun sebelumnya, menurut data Bia Cukai Tiongkok. Pengiriman Cina ke Rusia melonjak 46,9 persen pada tahun 2023 sementara impor dari Rusia naik 13 persen. Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke Cina pada bulan Mei. Kunjungan tersebut untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kemungkinan, ini merupakan perjalanan luar negeri pertama Putin dalam masa jabatan Presiden terbarunya.